Pemimpin tertinggi Iran menyinggung soal serangan Iran terhadap Israel beberapa waktu lalu adalah hal yang belum pernah terjadi. Tetapi Ayatollah Ali Khomeini menilai serangan itu adalah hal yang tidak terlalu penting. Menurutnya dihadapan para pemimpin senior militer Iran tidak menyinggung serangan balasan Israel pada hari Jumat di pusat kota Isfahad. Khomeini menyebut serangan yang dilancarkan oleh militer Iran di kancah internasional yang penting adalah agar citra negara menjadi terpulgi. Sebelumnya pada 13 April lalu, Iran melancarkan serangan ratusan drone di wilayah Israel. Dalam serangan tersebut, Israel yang dibantu Amerika Serikat, Inggris, dan Jordania berhasil menembak jatuh drone Iran. Terima kasih telah menonton!